Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Woresta Bandung masih melakukan pemeriksaan terkait ditemukannya beberapa remaja yang kedapatan tengah pesta miras di salah satu villa di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Dari hasil pengerebekan didapati 21 remaja yang positif menggunakan narkotika setelah dilakukan tes urin. Dari hasil pemeriksaan pasca pengerebekan pesta miras di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Satuan Reserse Narkoba Woresta Bandung masih memeriksa 21 orang yang didapati positif serta membawa obat-obatan terlarang dan narkoba. Kedua puluh satu orang tersebut terbagi dalam dua orang yang membawa kratom seberat 200 gram. Seorang membawa paket tembakau sintetis dengan jumlah 20 paket. Tiga orang positif menggunakan narkoba jenis ganja dan sisanya didapati positif menggunakan obat-obatan terlarang. Petugas terus melakukan pendalaman termasuk mencari asal mula peredaran sejumlah jenis narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut guna memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bandung. Berapa banyak yang masih diamankan? Sejauh ini yang diamankan sekitar kurang lebih 21 orang yang positif penyalahguna dari ubat-obatan terlarang maupun dari jenis narkoba. Apakah ada masing-masing kreabilitasi seperti apa itu? Nah nanti ke depannya kita sesuai dengan dari peran yang mereka itu kalau misalkan penyalahguna kita akan mungkin tunjukkan untuk penyakitkan di rehabilitasi. Tapi kalau yang kedapatan membawa dari jenis obat-obatan terlarang ataupun petika, kita proses langsung secara hukum yang berlang. Pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung menyatakan akan merehabilitasi penyalahgunaan ganja dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sementara untuk pengguna kratom, petugas akan melakukan tes lab ke Puslab Forma Bespohri untuk mengetahui ketetapan zat narkotika positif sebagai dasar proses hukum lebih lanjut.